Bila ku angkat tangan ku menyerah Dia kan turun tangan membela Sebab dia baik, sungguh baik Mujisatnya kan dinyatakan Ku angkat tangan ku menyerahkan Semua beban hidupku padanya Ku angkat tangan ku menyerahkan Ku tahu pasti dia bukan jalan Shalom majolah-jolah Buat kita semua, apa kabar hari ini? Kami berharap kita semua dengan keadaan baik Keadaan sehat, dengan keadaan yang suka cita di hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk memulai hari ini Tanggal 19 Januari 2024 ini kita tahu bahwa Suka cita yang datangnya dari Tuhan membuat kita Semangat menyambut berkat-berkat Tuhan Yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kita mulai hari ini Dengan hati yang tenang Dengan hati yang suka cita Menyambut firmanya Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Di pagi hari ini ya Tuhan kami menyembah engkau Di pagi hari ini ya Tuhan kami menghadap engkau Di pagi hari ini kami mau mendengarkan firmanmu Biar firmanmu menjadi kekuatan bagi kami Firmanmu menjadi remah bagi kami Firmanmu yang menuntun langkah-langkah kami Menjalani hari-hari kami Di dalam nama Yesus Kristus kami undang engkau Hadir di hati kami Masing-masing Amin Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Hari ini yang menjadi renungan kita Terambil dari kitab perjanjian lama Yaitu Masmur pasal 24 ayat yang pertama Masmur pasal 24 ayat yang pertama Demikian firman Tuhan Lembaga Alkitab Indonesia Memberi judul Kedatangan Raja Kemuliaan Dalam baik Allah Masmur Daud Tuhan lah yang mempunyai bumi Serta segala isinya Dan dunia serta yang diam di dalamnya Sekali lagi Masmur Daud Tuhan lah yang mempunyai bumi Serta segala isinya Dan dunia serta yang diam di dalamnya Bapak Ibu Saudara terkasih Di pagi hari ini Dengan hadi yang suka cita ini Kami memberi tema Tuhan punya segalanya Tuhan punya segalanya Bapak Ibu Saudara terkasih Di dalam kehidupan kita ini Tentu kita punya pengalaman Spiritual bersama Tuhan Tentu kita punya pengalaman Iman bersama-sama dengan Tuhan Baik menjalani hari-hari kita Di dalam pekerjaan kita Di dalam keluarga kita Atau apapun yang kita lakukan Di dalam setiap hari Bersama-sama dengan Tuhan Begitu juga Bangsa Israel Punya pengalaman penting Dan punya kesaksian yang luar biasa Bersama-sama dengan Tuhan Kita tahu bahwa Melalui Masmur 24 ini Terlihat bagaimana Sejarah Israel dengan penuh kesaksian Dalam kehidupannya Bahwa Dari Masmur 24 ini Kita tahu Merupakan Kidung kesaksian Bangsa Israel Ya Kidung kesaksian Bangsa Israel Dimana Melalui kesaksiannya Melihat Keparkasaan Tuhan Dalam mengalahkan Musuh-musuh Umatnya Musuh-musuh Umat Israel Baik Pada periode Kisah pada keluaran Pada saat menaklukkan Tanah Kanaan Maupun Ketika dirong-rong Berbagai bangsa Di sekitar wilayah mereka Tuhan Membuktikan Bahwa Dirinya Adalah Raja Israel Raja mereka Tuhan Menyatakan Bahwa Aku ini adalah Raja mu Ngapain kau takut Kita kira-kira Bapak ibu saudara terkasih Bahkan lebih dari itu Dengan kesaksian Yang ditampilkan Dengan pengalaman Iman bangsa Israel Bahwa Tuhan Adalah Raja Dan seluruh bumi Dan segala isinya Tuhan Yang kita Sambah Karena Dia lah pencipta Dan pemilik Semua itu Seperti yang dikatakan Ayat pertama Tuhan lah yang Punya bumi Serta segala isinya Dan serta Yang diam Di dalamnya Semuanya Punya Tuhan Tuhan punya Segalanya Punya kuasa Punya yang kita miliki Karena kita juga Miliknya Tuhan Bapak ibu saudara terkasih Melalui Kidung kesaksian ini Saya berharap Kita juga semua Bersaksi Betapa Luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu Benar-benar hadir Dalam peristiwa Hidupan kita Jangan hanya hadir Ibadah minggu Jangan hanya hadir Setiap Kebaktian-kebaktian Gerejawi Tapi kalau kita Tidak mengalami Lewatan Tuhan Sentuhan Tuhan Itu semua Hanya formalitas saja Ingatlah Bahwa setiap Kebaktian-kebaktian Gerejawi Setiap Persekutuan-persekutuan Gerejawi Di sana ada Tuhan Dan Rasakanlah Lawatannya Tuhan punya segalanya Dalam hidup kita Karena hidup kita Juga punya Tuhan Jadi kita tidak perlu Khawatir Bahwa segala yang Kita khawatirkan Itu Adalah Anugerah dari Tuhan Untuk kita Melihat Luar biasanya Karya Tuhan Dan Saya berdoa Dan berharap Bapak Ibu Saudara terkasih juga Merasakan Kuasa lawatan Tuhan Dalam setiap Kehidupan Yang saudara alami Dari Kidung Masmur 24 ini Kesaksian Kidung ini Merupakan Kidung Kidung yang dipakai Dalam Peribadatan Untuk Arak-arakan Yang menghantarkan Tabut Perjanjian Yang Masuk Kedalam Bedalah Seperti Yang terjadi Waktu Tabut Itu Oleh Daud Dipindahkan ke Jerusalem Juga dilakukan Kidung Pujian Kesaksian Ini Dari 2 Samuel 6 ayat 12 Juga bisa kita Lihat Juga Salomo Waktu Pemindahan Baid Allah Ditempatkan Baid Di dalam Baid Allah Yang baru Dibangun Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 1 Juga mengatakan Bersaksi Dalam Penyertaan Tuhan Bapak ibu saudara terkasih Tentu di dalam Setiap kehidupan kita Mempunyai Segala Ceritanya Bersama Tuhan Tuhan Punya Cerita Yang Dia ukirkan Dalam setiap Kehidupan kita Agar kita dapat Bersaksi Betapa Tuhan Berkarya Di dalam hidup kita Suatu hari Ada seorang Pendaki Gunung Yang sedang Membanggikan Pengalamannya Kepada Sekelompok Pendaki Pemula Yang sedang Mempersiapkan Pendakian Pertama mereka Pada saat itu Orang itu Telah menaklukkan Berbagai macam Puncak-puncak Gunung yang Paling ganas Sehingga Ia dipercaya Untuk Memberikan nasihat Kepada Kelompok-kelompok Pemula Pada saat itu Bapak Ibu Sud terkasih Apa yang Dia katakan Ingatlah Dan Dia selalu Katakan Ingatlah Dan Ingatlah Katanya Tujuan Pendakian Adalah Kegembiraan Dan Sukacita Karena Dapat Mencapai Puncak Setiap Setiap Langkah Membawa Kalian Mendekati Tujuan Jika Tujuan Kalian Hanya Untuk Menghindari Kematian Pendakian Tujuan 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 Tapi Jika Tujuan Kalian Hanya Untuk Menghindari Kematian Pendakian Kalian Tidak Akan Bapak Ibu Saudara Terkasih Saya melihat Bahwa Nasihat itu Juga berlaku Dalam Pengalaman Hidup Kristiani Panggilan Yesus Kepada Kita Untuk Menjalani Hidup Sebagai Orang Kristen Bukan Semata-mata Hanya Untuk Menghindari Neraka Kita Menjalani Kehidupan Iman Kristen Bukan Untuk Menghindari Neraka Tujuan Kita hidup Bukanlah Hidup Dengan Penuh Sukacita Sukacitanya Orang Kristen Tidak Sedikit Tapi Penuh Tujuan kita Mengikuti Kristus Tidak Hanya Menghindari Siksaan Kekal Tapi Kita hidup Bersama-sama Tuhan Penuh Sukacita Jika Motivasi Kita Hanya Untuk Menghindari Neraka Maka Kita Kita Kehilangan Keajaiban Kita Kehilangan Hubungan Kita kehilangan Sukacita Kita kehilangan Kemenangan Untuk Mendaki Bersama-sama Dengan Tuhan Mendaki Kehidupan Bersama-sama Dengan Tuhan Bapak ibu Saudara terkasih Ingat Sukacita itu Pada hari ini Saat ini Dan Sampai selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Apapun Pengalaman Buruk dalam kehidupan Ingatlah Tuhan Bersama-sama Dengan engkau Dan Setiap perjalanan Kehidupan kita Harus Kita jalani Dengan Sukacita Karena Hari demi hari Yang Tuhan berikan Bagi kita Adalah Kepunyaan bagi kita Untuk Menikmatinya Dengan Sukacita Jikalau Hari-hari Kita jalani Yang Tuhan berikan Kita jalani Dengan Merenggut Dengan Sedih Kita akan Menyanyiakan Kesempatan Yang Tuhan berikan Tuhan Menjanjikan kepada kita Hidup Dengan kelimpahan Dikatakan Yohanes 10 Ayat 10 Aku datang Supaya mereka Mempunyai Hidup Dan mempunyai Dan mempunyainya Dengan segala kelimpahan Kita tidak dapat Mengalami kehidupan Yang penuh Dan kelimpahan Kalau kita Memiliki rasa takut Dalam kehidupan kita Jika kita Masih memiliki Ketakutan Di dalam diri Maka kita Kehilangan Sukacita Bapak ibu Saudara terkasih Saat ini Kita berjalan Dengan iman Maka setiap hari Kita Memandang kehidupan Kita bersama-sama Tuhan Melangkah demi langkah Sampai puncak kehidupan Dan mendapatkan Kemenangan Bersama Tuhan Kita akan mendapatkan Akhir hidup yang terbaik Jika kita Hidup bagi Kristus Dan total Bersama-sama Dengan Tuhan Seperti lagu Rohani Gereja GPKP Dikatakan Sangap Kau 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 Jika Kau 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 Karat yang bersama-sama Tuhan bersyukur, sangap orang yang berlandaskan menyerahkan diri kehadapan Tuhan ernalem menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dan kesenangan shalom, Tuhan berkati kita semua hidup bersama-sama Tuhan, dia punya segalanya, maka janganlah engkau takut, mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa ya Tuhan, ialah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan menjamah kami dalam setiap kehidupan kami, dan hari ini kami juga berdoa buat sodara-sodari kami yang berada di Runggun Parindu perminggun Ngabang Sungai Asam Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di Runggun Parindu dan perminggun Ngabang Sungai Asam ini ya Tuhan, kami berdoa buat pendeta, pertua diakan tetasar yang melayani di sana, Tuhan yang berkati Tuhan yang menjamah, yang melawat mereka dalam setiap pelayanannya agar kuasa Tuhan nyata bagi setiap pelayanannya juga buat jemaat yang ada di sana Tuhan yang berkati baik dalam kesehatan pekerjaan dan pelayanan sehingga keluarga kami yang ada di Runggun Parindu dan perminggun Ngabang Sungai Asam Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupannya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur mari Bapak Ibu Sudah Terkasih kita ucapkan doa yang telah Yesus ajarkan kita katakan bersama-sama Bapak kami yang di surga kuduruskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah yang pada hari ini maka kami secukupnya dan hampunlah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampun jangan bawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami di depan jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Tuhan Yesus memberkati ingat Tuhan bersamaku Tuhan bersamamu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.